Kenalin dong diri kalian sendirinya banyak banget loh. Absennya mulai dari paling kiri. Nama aku Afif. Afif, Malik, Fahri, Hafiz, Jafar, Indi, Ishar. Luar biasa, keren banget. Yang apa cuma Malik sama Hafif. Malik gampang ya. Malik sama Hafif. Tapi kan kalian memang dikenalnya sebagai nama Batu Tara. Kita mundur, kita masuk ke dalam nih. Kita masuk ke dalam. Di sini aja ya. Oh boleh, boleh. Tenang, tenang, tenang. Soalnya saya mau... Karet merahnya mana sekalian? Tapi gini, gini, gini. Kalian dinamakan Batu Tara. Ya ntar dibakar Batu Tara. Tapi ada nggak yang suka agak-gak selipat gitu ngomongin? Oh itu udah paling ngomong. Batu Tara siapa? Batu Tara siapa? Kenapa Batu Tara? Sebenarnya kita ngambilnya dari gunung di NTT ya. Iya, di NTT ya. Di Dara Indonesia Timur lah pokoknya. Emang ada ya Gunung Batu Tara ya? Ada. Flores gitu kan? Iya. Jadi kalau misalnya nge-search di internet, Batu Tara sebenarnya yang keluar gunung duluan. Gunung duluan. Lalu kita... Gitu. Ngetes. Ngetes ya? Coba saya ngetes aja. Tapi kalian ini, memang apa? Senang pendaki gunung juga? Atau? Iya, sebagian dari kita senang pendaki gunung. Tapi kita emang lebih fokusnya emang main di perkusi inilah. Oh, saya tahu, Bar. Oh iya bener, Batu Tara itu adalah sebuah gunung di dalam Bata. Yes. Mungkin ini jangan-jangan ya, Bar ini tebakan saya nih. Mau dikoreksi kalau salah ya. Jangan-jangan kan kalau naik gunung kan bawa peralatan panci sendiri. Sekedar membuktikan. Ternyata adalah gunung api yang masih cukup aktif. Yes. Itu Batu Tara. Ya, itu benar. Kayaknya semangat yang dipanggil mereka usung juga kali. Iya, berapi-api nih. Berapi-api. Gitu. Ini jangan-jangan nih, ini prasangkanya saya. Jangan-jangan panci yang biasa mereka bawa ketika lagi naik gunung, kalau lagi bosan. Emang iya? Di bawah mainan nih. Oh, enggak. Di alat musik, enggak juga ya? Enggak juga. Ini ibu yang di rumah enggak marah ini pancinya bolong-bolongnya gitu. Kebetulan emang pancinya yang udah bolong yang kita bawa. Oh, betul. Tapi gini, dari semua personel Batu Tara ya, boleh balik ke kita dulu enggak? Nih, saya mau kasih lihat nih perbedaannya personel Batu Tara salah satunya. Yang paling mencolok, kenapa saya paling hafal Malik, karena Malik yang paling enggak terlalu enerjik. Enggak ada rambutnya. Yang lain itu, wow, bener. Yang gondrong-gondrong emang spesialis efek. Spesialis efek. Kumpul. Apa kemarin cepat rontok, batu, cokur, sebenarnya gondrong. Kalau kata abis naik motor, kangencangan terus hilang. Jus. Tapi memang gimana sih, kalau yang gondrong ini emang spesialisnya, emang, kan ini kan musik enerjik gitu ya. Emang harus kayak, oh gondrongin aja deh, beberapa deh gitu. Iya apa, itu kita nyebutnya Hacekmen. Gimana, gimana, gimana. Gimana, gimana. Yang mana, yang mana. Jafar. Oh Jafar, saya mau nanya sama Jafar. Jafar, gondrong ini pilihan atau tuntutan? Pilihan sih. Pilihan. Pilihan. Aku pengen gondrong sebenarnya karena emang pengen nyobain sekali seumur hidup. Gondrong dan kebetulan emang aku main seni kan, musik. Eh, dimana-mana nikah sekali seumur hidup. Tapi, ngomong-ngomong soal, ya selain dari penampilan kalian yang memang juga pasti nih ya, pasti menarik. Tapi kan kalau tadi saya dengarkan, ini kalian seperti meng-compose ulang lagu-lagu tradisional. Tadi Manuk Dadali ya, kalau nggak salah ya. Keren loh Manuk Dadali. Jadi, di-remix ala-ala Sabri Duo, tapi, wah, rasa batu taran. Iya, kenapa pilih lagu-lagu tradisional? Jadi, nanti bisa dijelasin sama Fahri ya. Jadi, kurang lebih. Yaudah, Fahri aja. Kalo-kalo-kalo-kalo-kalo-kalo. Bercanda, bercanda. Kurang lebih gini, sebenarnya kita pengen bawa berkarya dalam satu musik. Cuma kan, kalau kita mau masarin ke orang, kita nggak bisa langsung nunjukin siapa kita langsung. Kita nggak kenal, jadi kita harus nunjukin salah satunya lagu cover-cover kita lah gitu. Lagu cover yang udah terus nyila. Harus cari ya, sebeda mungkin diferensiasinya tuh. Apa sekalian orang langsung, eh, apa nih gitu ya. Tengoknya Batu Tara adalah lagu-lagu tradisional. Iya, dan emang Batu Tara cukup concern ke musik-musik tradisi Indonesia gitu. Oke, sejauh ini apa? Kalo tadi Manuk Dadali, Jawa Barat, atau ada lagu daerah-daerah lain. Kalo ngeliat Batu Tara itu dari NTT, Flores, atau udah mulai ada nggak lagu? Ada Toke Chang, ada Jawa Barat lagi. Iya, sisanya kita lagi. Taiwan, Pulau Kelapa. Cuma itu ntar ada album eksklusifnya itu. Kita bikin album lagi. Oke, kan kalo ngeliat alat musik kalian ini kan tentunya tidak biasa ya. Tapi kan musik atau suara yang dihasilkan ini kan ciamik banget. Ajarin doang saya pengen coba deh. Ini gimana sih caranya musik-musik ini bunyian yang ini. Jawa Barat. Apa? Belajar sama Jawa Barat. Kan ada beberapa perbedaan ya. Belajar sama Jawa Barat. Ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Ada perbedaan-perbedaannya nggak nih? Ini kan selalu perkusin nih. Iya. Jadi kalo kita ngambilnya ini, gentong ini suaranya ngambil suara rendah. Oke. Bass. Oke. Sedangkan jerigen ini ngambil suara yang tengah ya. Jadi lebih tinggi. Sedangkan emang kaleng ini untuk yang paling tingginya. Oh, oke. Misalnya coba, dicoba manual satu deh. Coba. Gimana? Oh, gentong. Oh, lagi bass. Lagi bassnya keluar kan? Berarti kan? Terus masuk. Yang ini? Oh, lanjutin. Lanjutin. Terus sampai masuk yang ini. Coba Jawa mainkan. Apa nih? Keren. Ini tanpa direncanakan. Tapi reketnya sejiwa, seiran. Iya, udah langsung. Langsung bisa kacau. Keren banget. Kari-kari begini, mas. Kari-kari begini. Oh, gitu. Ya, benar. Tapi gini, kalo bicara soal alat musik, seberapa sering kalian akhirnya harus mengganti alat musik ini kan kayak ini udah penyok-penyok. Gitu ya, udah ya kayak tak layak dipandang mata gitu. Nggak berniat bahwa ini dipilok aja dia lagi biar kelihatan keren gitu. Ini sebenernya ada sedikit hebatnya disini. Ini tuh sebenernya alat-alat ini tuh kita pilih juga nggak sembarangan. Kalo misalkan kayak kaleng begini, ini nggak ngolong. Oh, ada wangsitnya. Oh, bukan. Kaling wangsitnya, ini nih. Kepenyokan, ya? Ini kita tuning, mas. Oh, gitu. Ini ada tuning. Ini sengaja ini. Ini coba kamera. Nggak, beneran. Balik sebanyak-balik. Sari-sari. Di kondisikan? Iya. Ini kalo semakin digerus, ini atasnya. Semakin tipis permukaannya, suaranya akan semakin rendah. Oh, gitu. Oh, gitu. Terpaksuk untuk panci-panci-panci-nya? Semakin penyok juga semakin tinggi. Iya, itu ngaruh. Itu nurunin si panjang suaranya. Jadi sustainnya dipendekin. Oh, jadi kalo pake panci baru nggak bisa? Bisa. Bisa, tapi harus digetuin dulu. Gak pake panci baru bisa. Bisa ditamparin sama panci. Ternyata ini ya, pekerjaan yang lumayan juga ya. Untuk akhirnya menemukan tone suaranya yang pas. Karena kan ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nyebutnya apa sih? Ada istilahnya nggak? Kita belum nyebut. Belum ngasih nama lagi. Ini paling ya jerigian. Jerigian sama panci gitu ya. Oke, proyek terdekat, Batu Tara. 2017 ini. Selain ngeluarin album eksklusif yang tadi udah disombongin. Eh, nggak apa-apa. Di TV, soh nggak boleh. Orang kan boleh sombong. Yang pasti konser rilisnya. Oh, gitu. Oh, gitu. Terus rilisnya pasti harus ada konser rilisnya. Oh, iya, bener-bener. Promosinya dong, dimana dan kapan? Dimana biar banyak yang nonton. Kapan rencananya? Nah, kita masih siapin albumnya. Itu dia. Kita harus tunggu. Eh, tapi ada penampilan terdekat nggak? Kalau misalnya ada yang mau nonton atau apa gitu? Itu nanti di, apa? Kompas TV yang Rabu depan. Itu dia. Ya, maksudnya. Bonong lagi, keren. Keren, keren, keren. Boleh, boleh, boleh. Masukah pancelainnya ke situ. Biar di mereka sendiri. Benar, benar. Jadi kalau misalnya mau nonton Batu Tara, jangan lupa saksikan kekerenan mereka, kehebatan mereka di hari Rabu tanggal 19 April nanti. Betul. Jadi di program khusus di Pilkada tanggal 19 hanya di Kompas TV. Di putaran kedua ya. Ini benar-benar nanti akan dibakar semangatnya orang-orang yang ingin mencoblos. Oke, pokoknya nanti pas Pilkada nanti on fire. Ternyoblosnya gini. Emang, emang.